yang memberikan materai ala didahi kita dengan adanya tanda materai ala didahi kita yaitu tanda salib, yaitu tanda salib maka Bapak Yahweh akan melindungi kita daripada setan itu sendiri Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji hanya bagi Allah Allah lah Tuhan pencipta alam semesta hanya kepadanya lah kita bergantung hanya kepadanya lah kita berharap Allah lah satu-satunya Tuhan yang maha kuat bukan Tuhan yang lemah sampai harus digantung oleh uhmatnya sendiri sahabat Iwan Vila ketika Anda misalkan nonton hiburan di televisi mungkin nonton Tukul Arwana atau mungkin nonton stamp art komedi atau mungkin nonton hiburan apapun yang membuat Anda terhibur dan bahagia itu sudah hal biasa karena Anda nonton di televisi yang Anda tonton kadang mungkin kelihatan piku kadang mungkin kelihatan agak budek kadang mungkin kelihatan agak tolol itu semua sebetulnya adalah peran mereka contoh saja misalkan Haji Bolot Haji Bolot itu kalau sedang berakting dia selalu berakting dengan gaya orang yang tidak mendengar ketika lawan bicaranya adalah laki-laki tapi ketika lawan bicaranya adalah perempuan maka pendengarannya seketika menjadi sehat itu menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang baik-baik saja sebetulnya hanya karena dia harus berakting maka dia harus menggunakan akting bolotnya itu agar supaya menarik penonton siapa lagi ya? Tukul Arwana Tukul Arwana itu orang yang sangat cerdas sebetulnya hanya karena akting dia kelihatan blow on nah kalau yang ini beda saudara jadi yang Anda tonton ini adalah warga dari RT16 yang O-O-nya itu natural tapi walaupun memang O-O-nya itu asli natural dan itu memang dibawa dari lahir atau dibawa mungkin ketika dia mulai dari baptisan ya terbawa sampai dewasa sekarang kita harus tetap menontonnya sahabat kenapa? karena inilah yang bisa menguatkan imun kesehatan kita imun kebahagiaan kita dan menambah iman kita dalam berislam nah kita tidak tahu ibu ini siapa namanya ya tapi dia berasal dari Sabah, Kalimantan Kalimantan atau Malaysia sih? Sabah, Kalimantan ya mungkin ya jadi karena memang bahasanya ini medok bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu nah ibu ini mengatakan bahwa ketika dia itu sedang berdoa maka dia itu ditemui oleh Yahweh kalau misalkan di pendeta Yusuf Manubulu anda selalu mendengarkan narasi yang diawali dengan ketika tiba-tiba pada akhirnya saya bermimpi gitu kan atau antara mimpi tidak mimpi sadar tidak sadar atau pingsan atau tidak pingsan gitu ya yang ini berbeda sahabat yang ini sangat-sangat natural bahwa dia ketika berdoa itu ditemui oleh Bapak Yahweh Bapak Yahweh datang lalu memberikan tanda salib di dahinya begitu katanya mari kita langsung ke videonya sahabat Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang tanda materai Allah di dahi yaitu tanda salib baiklah kita akan membahas terlebih dahulu terlebih dahulu mengenai tanda materai Allah di dahi pada tarik 23 hari bulan 3 2022 bersamaan dengan hari Rabu saya sedang berdoa ketika saya duduk berdoa pada malam itu saya melihat Bapak Yahweh datang kepada saya dan saya melihat tangan Bapak Yahweh di dalam tangan Bapak Yahweh itu adanya tanda salib dan Bapak Yahweh memperlihatkan tangannya kepada saya selepas itu Bapak Yahweh meletakkan tanda salib di dahi saya di sini di sini jadi mirip sekali dengan keterangan Mbak Ulu-Ulu yang kemarin itu yang katanya di dahinya ada tanda T gitu katanya ya kemudian ada tanda seperti burung merpati katanya begitu mereka ini kayaknya teman satu geng yang memang membangun apa ya membangun suasana menjadi kelihatan bodos mari kita ulang apa yang disampaikan oleh si Mbak Ulu-Ulu istri Tuhan yang ketiga ini sahabat coba lihat bisa lihat anda di jari apa yang anda lihat semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Tuhan Yesus dan Yesus Mbak Diasa Christelon Christelon bisa melihat bisa melihat apakah anda bisa melihat tanda apa yang ada di dahi apakah itu seperti huruf T atau itu seperti burung merpati yang sedang terbang MU ini sebenarnya klub apa sih ya jadi beginilah yang namanya kalau ajaran itu dibangun atas dasar asumsi mulai dari sejak diciptakan sampai sekarang mereka isinya asumsi semua jadi entahlah MU ini sebetulnya memang dia itu apa klub arisan atau bagaimana ya dan kebanyakan memang dari mereka ini perempuan gitu tapi apakah ada yang laki ada yang laki di video saya yang kemarin itu juga begitu mereka meminta Tuhannya agar datang Tuhan datanglah hadirlah karena tidak datang akhirnya dihempuskan suara angin melalui mulutnya kayak suara ular begitu kan jadi kalau ngomong soal halusinasi ya grup RT16 inilah jagonya sahabat warfila dan sahabat warfila tidak hanya berhenti sampai di situ ternyata si Tuhan ini ya Tuhannya mungkin sudah si Yahwehnya mungkin sudah pergi begitu ya giliran muncul yang roh kudusnya katanya jadi roh kudus ini berkata sesuatu terhadap si ibu yang barusan ini nah mengatakan apa mari kita simak kelanjutannya saya benar-benar saya benar-benar merasakan tanda itu masuk di bahagian sini masuk ke dalam kulit saya di bahagian sini sepertinya ditanam ke dalam dan ketika itu juga roh kudus berbicara kepada saya bahwa tanda meterai ala didah ini adalah tanda salib merupakan tanda bahwa saya ini adalah milik kepunyaan Bapak Yahweh jadi roh kudus itu menanamkan tanda salib di dalam kulit dahinya si mbak ini yang ngelimis ini seolah-olah roh kudus itu kayak tukang susuk susunya dipasang di dahi dan kemudian dia mengatakan ketika meterai itu sudah diletakkan di dahinya berarti mbak ini sudah menjadi miliknya Bapak Yahweh nah ini bagian ini ketika orang sudah mengatakan dia adalah miliknya Bapak Yahweh sehingga dia berarti sudah bisa mengklaim bahwa dirinya adalah mempelainya Bapak Yahweh dan saya akan hadirkan video ketika dia menjadi istrinya Bapak Yahweh di episode yang berikutnya tapi anda perlu tahu dulu ya bahwa ketika orang itu sedang menghibur atau mengatakan sesuatu apapun di dalam youtube itu kan bebas mau orang gila mau orang waras pakai youtube kan terserah mereka begitu ya namun yang aneh dan lucunya disini masih ada saja orang yang percaya terhadap apa yang disampaikan oleh si ibu ini bahwa ibu ini adalah orang yang digenapi katanya orang penggenapan atau apalah itu bahasanya mari kita simak beberapa komentar yang berada di bawahnya chanofi makarios salam ibu kesaksian ibu sama persis dengan kesaksian ibu Faye pada channel beliau hidup untuk bersaksi saya bersyukur dan berterima kasih bahwa penyertaan bapak yahweh pada ibu dan saya terus saya rasakan walau hari demi hari semakin banyak giat iblis mau mencuri sukacita dan damai sejahtera saya tetapi kita harus mempertajam pedang roh dan melengkapi perlengkapan perang kita sampai kuat bersinar ada juga pedang roh namanya aduh ya Allah ada lagi komentar yang berikutnya ya amin saya sudah foto tanda materai ilahi di dahi saya tanda T yesikel 9 titik 4 jadi banyak orang yang terpengaruh dengan channelnya si ibu ini sampai dia itu ikut mematikan lampu kemudian melihat dahinya dicermin katanya ada tanda T dan dibalas juga oleh si pemilik channel salum saya mengerti tentang huruf T itu tetapi apa yang Bapak Yahweh tahrukan di dahi saya ialah tanda salib jadi ibu ini tidak terima yang di dahi itu bukan tanda T katanya tetapi tanda salib ya karena memang dua video saya yang barusan itu yang satunya meletakkan di dahinya itu ada tanda T sedangkan ibu yang ini meletakkan tanda salib katanya begitu sehingga ibu yang ngelimis ini seolah-olah ingin berkata bahwa tanda yang di saya berbeda dengan tanda yang ibu yang ulo-olo kemarin itu katanya begitu mungkin punya saya yang jauh lebih akurat kalau dilanjutin debatnya mungkin seperti itu isinya nah komen yang ketiga yang tidak kalah jauh gilanya yaitu dari Maria setelah saya lihat video ini lalu saya coba melihat di kaca ternyata saya pun memiliki tanda salib itu di dahi saya tanpa saya sadari puji Tuhan bahwa beberapa tahun yang lalu saat saya saat teduh dan puji-pujian tiba-tiba di tembok rumah ada setitik kecil sinar keemasan lalu saya terus haleluya dari titik kecil sinar keemasan itu lalu berubah menjadi salib emas naik ke tembok rumah setelah itu turun sebuah hadiah mahkota emas menghampiri saya saya tidak kuat kalau untuk suruh baca kelanjutannya ya karena memang halusinasinya itu tingkat diwa benar-benar ngeri gegen pressing emu nah sahabat Tuhan Villa stay tune terus di channel rahasia alif maka saya akan menghadirkan dimana ketika si ibu yang barusan ini mengaku dirinya dikawini oleh Tuhan Yahweh tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada si channel yang sudah menghadiahkan lagu buat channel rahasia alif ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini yang isi tag abang gurunda rahasia alif mohon dukungan auto subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih banyak ya bertemu lagi dengan rahasia alif channel sahabat alhamdulillah hirobil alamin kita masih bisa bertemu lagi di channel yang membahas tentang kehidupan lucu-lucu dari warga RT16 dan sekala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah umur yang barokah dan kita hidup dalam keadaan Islam mati juga dalam keadaan Islam tampol bang mereka yang suka memfitnah Islam jangan kendorkan perjuangan sikat terus sampai kejutan bung kembang mulut mereka yang menistahkan jangan biarkan kafir jahat sesuka hati menghina Islam abang abang alif sayang kami dukung perjuangan menghempaskan setan dan tayangan abang alif sayang terus syiar kebenaran tampol tampol para kafir jahat jahat sikat bang tampol terus paskan kafir jahat jahat tendang bang pakai jurus tendangan bayangan biar mereka menjadi paham jangan main main dengan Islam abang alif sayang kami dukung perjuangan menghempaskan setan dan tayangan abang alif sayang terus syiar kebenaran tampol tampol para kafir jahat tampol para penghujat Islam malam kudus nyisuh 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 nyam tampol ya saya mati barfillah demikian saja video dari kami semoga ini menghibur wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh